hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kebetulan saya lagi membuat speaker aktif ya tapi untuk alatnya atau mesinnya ini mati kenapa nggak tahu ya Nah seperti ini tiba-tiba mati dan ini tidak nyala ya kita coba untuk ke mesin yang lain Oke ini masih nyala jadi ada kerusakan ya pada mesin ini ya Oke langsung saja kita buka ya Oke Oke jadi kita akan mencoba untuk memperbaiki sendiri ya jadi untuk kerusakan-kerusakan alat-alat bertukangan seperti ini biasanya pada bagian sikatnya atau biasa kalau apa dunia bertukangan menyebutnya sepuluh sebenarnya bukan sepul ya jadi ini sikat atau R ini memang jika digunakan eh sudah lama dia akan habis ya Hai jadi kemungkinan ini habis belum kita memperangkan aplik lainnya kita cek dulu bagian ini ya Hai Oke jika dilihat sebenarnya masih agak panjang ya Hai tapi entah kenapa atau mungkin pernya kurang kencang nggak tahu ya Oke seperti ini dilihat masih panjang juga kebetulan saya sudah punya penggantinya yang baru jadi kita langsung ganti saja tapi untuk yang tadi masih bisa digunakan kayaknya tinggal kita merubah kabelnya supaya lebih panjang lagi kayaknya udah nggak nyampe ke angkernya atau motornya seperti itu ya Oke kita pasang kembali untuk yang baru ini ya Oke sangat simpel sekali jadi bagi kalian yang belum pernah atau mempunyai mesin baru ya baru memiliki mesin seperti ini dan belum pernah menggantinya jangan buru-buru bawa ke tukang servis kita bisa untuk memperbaiki sendiri bukan hanya pada mesin seperti ini ya seperti blender juga sama memakai arang juga seperti tadi ya hanya bentuknya yang berbeda dan juga kalau untuk blender arangnya lebih panjang ya jadi lebih awet cuma lebih kecil oke kebetulan ini tutupnya yang sebelah pecah jadi saya menggantinya dengan kayu karena kebetulan lagi tidak ada ya daripada beli kita tutup pakai kayu dulu ya yang penting masih bisa berfungsi dan aman oke karena dia terlindungi ya di bagian sini kalau di bagian belakang tidak bisa jika menggunakan kayu bisa lepas jadi menggunakan karet itu bisa oke kita pasang kembali dan ini dia sudah dipasang tinggal kita coba ya oke berhasil dan ternyata hanya arangnya saja yang tidak berfungsinya terima kasih yang